yo balik lagi dan salam Satobi kali ini gue mau unboxing barang 250ribuan teman-teman ini dari Boku no Heroes teman-teman bisa lihat di sini ada The Amazing Heroes volume 4 ini adalah Retriot teman-teman Eiji nah disini ada namanya Eijiro Kirishima ini PVC Banfresto dan lininya Banfresto video ini The Amazing Heroes banyak karakternya teman-teman jadi cocok untuk di koleksi Oke ini dia tampilan dusnya teman-teman ini bentuk tampilan figurnya ini bagian depannya teman-teman Banfresto Boku no Heroes sama ada si Retriotnya Amazing Heroes volume 4 Oke kita langsung aja unboxing teman-teman teman-teman kita lihat detailnya atau warnanya sekeren apa sih untuk barang 250ribuan cekidot Oke kita langsung unboxing seperti biasa ini untuk ini Banfresto tuh buat Boku no Heroes tuh banyak banget teman-teman jadi kalau teman-teman suka koleksi lumayan sih teman-teman harganya juga oke lah murah murah banget 250ribuan ini dia teman-teman ada dos coklatnya seperti biasa langsung kita buka siap ini dia tampilannya teman-teman ada empat partisi kita langsung unboxing dulu seperti biasa kita biasanya dulu kita lihat biasanya clear bening kita buka dulu semuanya Oke kita buka dulu satu udah ini dulu ini untuk bagian pinggang ke bawah teman-teman untuk detailnya teman-teman bisa lihat sini ada logo R ini bisa disebut juga Retriot teman-teman disebutannya kan Retriot kita lihat detailnya ini dia teman-teman ini agak empuk teman-teman bisa lihat kalau pada bisa lihat ini empuk teman-teman untuk detailnya untuk bahan plastiknya sih masih kelihatan agak kasar ya wajar lah ini teman-teman bisa lihat juga nih anda ke kasar nah nih agak kasar kan tapi untuk pewarnaan shading shading merahnya sih keren merah di shading hitam nah ini merah di shading hitam ini buat bagian belakangnya oke lanjut ke badannya ini untuk badan si Kirishima ini teman-teman kalau bisa lihat di sini detail buat badan shadingnya kelihatan Oke lah terus untuk bagian di tangannya Hai teman-teman bisa lihat ini detailnya nggak ada detail sih cuman dia pemain pemain permainan warnanya aja teman-teman di shading dan ini untuk tangannya jurus pengerasannya dia nah ini dari posisi dari depan dan ini bagian belakangnya teman-teman dan yang terakhir kepala teman-teman ini dia headnya untuk Kirishima Wah mantep ya kalau gua lihat sih kepalanya sih oke lah teman-teman untuk ukuran barang 250 ribuan cuman gua dapet efeknya ini teman-teman nih tepet-tepet cacatnya Hai ada cap luntur Oh ya balik lagi dapet efek cat luntur teman nggak papa ntar gua coba ripen aja ini buat mukanya teman-teman teman-teman kalau mau teman-teman lihat detailnya ini dari samping nah ini dari samping teman-teman dan ini juga dapet efeknya juga lumayan nih catnya berantakan ini juga bisa teman-teman lihat ada sambungannya juga tidak rapet di bagian belakangnya teman-teman nah ini buat atasnya ya buat 250 ribuan si oke lah teman-teman tidak terlalu pusing tinggal dirapiin aja kalau lagi niat kita langsung pasang aja sedikit keras ya Oke ini dia Kirishima Eiji Oke teman-teman ini dia posenya coba kita pasang tanpa base bisa berdiri Oh bisa teman-teman keren bisa berdiri karena biasanya ini tuh kalau teman-teman punya space terbatas ini dia boros banget teman-teman jadi kalau tanpa base bisa lebih better ya ini dia teman-teman Eiji Kirishima Ejiro skill ahlinya yaitu dia quicknya Hardener Hard Hardening pengerasan Hai salah satu karakter di film animenya buku no heroes temen-temen yang sekarang komiknya tuh lagi seru banget lawan sih Hai apa Hai all for one ini dia kalau teman-teman cari barang ini bisa ditopek Tokopedia atau di Facebook masih banyak yang jual teman-teman cuman hati-hati aja kalau buat beli barang ini kemungkinan ada kaweknya jadi sekali lagi gue ingetin kalau untuk kaweknya teman-teman bisa bedain warna kulit teman-teman kalau kawek ini agak gloss jadi kalau or itu agak doff gitu teman-teman Oke teman-teman sekian dulu review singkat gua untuk The Amazing Heroes volume 4 si Ejiro Kirishima aka Retriod semoga review singkat gue ini dapat membantu teman-teman nih buat nambah info kalau mau beli si Kirishima ini Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Bye selamat menikmati